Kita beralih ke Sumatera Utara, sebanyak 15 orang yang diduga operator dan leader jaringan judi online ditangkap tim Polda Sumut di kota Pekanbaru, Riau. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penggerbekan lokasi pengoperasian judi online di Kompleks Cemara Asri, Kejamatan Perjud Seituan. Sejauh ini, Polda Sumut telah menetapkan dua tersangka dalam kasus perjudian online tersebut. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Medan, kami sudah terhubung dengan rekan Freddy, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo. Rekan Freddy, silahkan dengan laporan Anda, rekan. Ya, baik daya dan juga pemerintah jadi Polda Sumut itu menangkap sekitar 15 orang terduga dari terduga, leader maupun operator judi online milik A atau APINBK yang berada di Kompleks Cemara Asri. Orang ini diambilkan di beberapa lokasi berbeda di Pekanbaru, Riau, dan sampai saat ini mereka masih menjalani pemerintahan secara intensif di gedung Polda Sumut. Jadi mereka itu ditangkap pada minggu malam dan tiba di Polda Sumut pada Senin kemarin. Jadi mereka masih menjalani pemerintahan secara bergindir. Dan terakhir, status mereka juga masih sebatas saksi. Jadi polisi mengatakan bahwa 15 orang ini itu diduga pernah atau bekerja pada bos judi online itu yang saat ini masih DPO. Jadi bosnya itu sampai sekarang ini belum tertangkap dan statusnya sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Jadi 15 orang ini, kata polisi, namanya itu terdaftar sebagai operator yang pada 9 Agustus lalu dilakukan pengerebekan. Namun pada pengerebekan saat itu polisi tidak berhasil menangkap saat itu orang juga tidak ada orang sama sekali. Dan sejauh ini Polda Sumut sudah mencinta sekitar 12 aset milik bos judi online yang saat ini masih diburuh karena kabur ke Singapura. Nah asetnya ini beberapa lokasinya juga berbeda-beda dengan nominal jika ditotalkan sekitar 42 miliar. Begitu deh. Baik. Di bonus terkait kasus ini rekan Fredis juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari kabit Humas Polda Sumut. Kombes Hadi Wahyu diberikut liputannya. Ya jadi itu pengembangan dari penyidup Polda Sumatera Utara terkait dengan proses penanganan judi online yang beberapa waktu lalu kita lakukan pengeledahan. Nah ada 15 orang yang ditangkap di wilayah Pekanbaru dan ke-15 orang ini diduga sebagai leader operator maupun operatornya sendiri. Nah 15 orang ini saat ini masih diminta keterangan secara intensif oleh penyidik Grimsus mereka ada di Polda Sumatera Utara. Jadi kita tunggu nanti hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap perang dari ke-15 orang. Ke-15 orang itu ditangkap di satu tempat atau? Di tempat yang berbeda. Kalau statusnya Pak saat ini masih saksi atau? Masih saksi. Ke-15 itu berarti udah di Polda Sumut ya Pak? Sudah. Berarti setengah dimintai keterangan ya Pak? Sedang dimintai keterangan. Mereka berada di luar kota itu, ngapain Pak? Itu yang kita dalami. Itu yang kita dalami. Apakah mereka berada di Pekanbaru itu melarikan diri yang dulu ada listnya itu, diketahui ada listnya pada saat pengeledahan atau ada kegiatan yang lain disana kita belum tahu. Jadi itu yang kita dalami. Oke? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!